Tetapi yang saya lihat disini ada tipu muslihat dan disini ada the devil Ada roh yang merasuki tubuh dari almarhum Joshua Sehingga terjadilah gelap mata, terjadilah maaf ingin kuda paksa, ingin memperkosa Tetapi akhirnya malah tembak menembak Oke, mudah-mudahan ya ramalan saya ini bisa saja jitu, bisa saja meleset Nah mungkin akan ada yang paham tentang ini, mungkin ada juga yang tidak Tapi ya kembali lagi harus punya ering lanwas pada ya Hati-hati jaga diri baik-baik buat semuanya rekan-rekan aparat keamanan Ya, salam, jaya kasih alam Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nama Samsudin tentu makin hancur Juga para ahli-ahli supranatural yang berkedok Ustadz Gus atau Kiai Abal-Abal Yang sering mempraktekan kegaiban Tapi ternyata pakai trik sulap Yang juga gagal Kini ada kegagalan lagi yang semakin menjatuhkan nama Samsudin Dan orang-orang supranatural sepertinya Ya, hal itu adalah Mbak Rara Mbak Rara si pawang hujang yang sempat ngetop di MotoGP Mandalika dulu Karena berhasil membuat terang sirkuit MotoGP Kini ternyata juga tidak berdaya Dan ramalannya meleset jauh Hal ini tentu akan mengakibatkan opini masyarakat makin tidak percaya Kepada orang-orang seperti Samsudin dan juga Mbak Rara Dan Samsudin tentunya makin terjebak Dalam kasus hukum Jika Marcel Radival akan mempolisikan dia Dan juga para ustadz dan para da'i yang juga tersinggung Karena dia sering memakai ayat-ayat suci Untuk menutupi dan melindungi diri dari kecaman masyarakat Padahal ayat-ayat diucapkan juga sering salah Nah bagaimana beritanya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komen juga di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Kita lansir dari sebuah media Mediafajar.co.id Ramalan Mbak Rara Soal kiriman santet Terbukti malah sejauh Malah Ferdi Sambu Jadi tersangka Ramalan Mbak Rara Bawang hujan Yang dikenal dengan nama Rara ini Soal kasus kematian Brigadir J atau Yosua Terbukti salah besar Di awal kasus ini mencuat Mbak Rara melakukan penerawangan Bahwa Ferdi Sambu Bukanlah tersangka Dalam kasus penembakan Brigadir J Dalam video di akun Youtube miliknya pada Senin 18 Juli lalu Mbak Rara mengatakan bahwa keluarga Ferdi Sambu Terkena kiriman santet Dari seseorang yang membencinya Ada kiriman santet Ke keluarga di rumah itu Kata Mbak Rara dalam video itu Bahkan menurut Mbak Rara Kiriman santet itu berhasil merasuki Salah satu ajudan Ferdi Sambu Yaitu Brigadir J Atau Brigadir Josua Mbak Rara menyebut Brigadir J Berani berbuat hal semena-mena Terhadap istri Ferdi Sambu Yakni Putri Cendrawati Lantaran telah dirasuki roh jahat Hal itu pun dikatakan Mbak Rara Membuat Brigadir J Kehilangan kemampuan menembak Sehingga tewas Tertembak oleh Barada E Ada yang memasuki tubuh dari Brigadir J Jadi dia tidak kuasa untuk menggerakkan daya Lara dan daya pikirannya saat itu Inilah yang terjadi Ferdi dan istrinya korban Dari tipu muslihat Ada energi kematian Jelasnya Lebih jauh Mbak Rara Mengungkapkan bahwa keluarga Ferdi Sambu Masih diberi perlindungan Oleh sang pencipta Ia pun mengatakan bahwa sebenarnya Target dari santet itu Antara Ferdi Sambu dan Putri Cendrawati Sebenarnya keluarga dari Bapak Kadif Irjen Ferdi Sambu Masih mendapatkan perlindungan dari Allah Sehingga mereka masih hidup Sebenarnya targetnya kalau tidak Bapak ya Ibu Pungkasnya Atau disini ada kearifan dan ada sakit hati Yang terjadi di rumah itu Dan ini ada satu kartu lagi Tipu muslihat Jadi ketika Dalam dunia spiritual ini Ya saya banyak dapat klien juga Yang Ada yang sakit hati Terus kayak rumahnya itu Tiba-tiba dikena serangan Ada suara Kayak banas pati Api Atau tiba-tiba ada kayak angin kencang Nah inilah yang terjadi Korban dari tipu muslihat Disini ada Energi kematian Jadi sebenarnya Keluarga dari Bapak Kadif Humas Irjen Ferdi Sambu Dan Ibu Putri itu Masih mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga mereka Masih hidup Karena sebenarnya targetnya itu Kalau enggak Bapak atau Ibu Tapi yang tertembak justru Mas Amarhum Joshua ini Ya saya tidak bilang Kenapa kok bisa Ya kadang-kadang Ketika energinya lemah Itu bisa Kesurupan Nah nanti bisa dicek ya Mudah-mudahan Ya terkadang ada CCTV Harusnya kan di dalam Di luar ada Di dalam juga ada Nah nanti bisa Dicek kembali Tetapi yang saya lihat Disini ada Tipu Muslihat Dan disini ada The Devil Ada roh yang merasuki Tubuh dari Almarhum Joshua Almarhum Joshua Sehingga Terjadilah Gelap mata Terjadilah Maaf ingin Sudah paksa Ingin memperkosa Tetapi Akhirnya malah Tembak Menembak Namun ramalan Mbak Rara ini Menampaknya Meleset Jauh banget Karena kita tahu Saat ini Tanggal 9 Agustus 2022 lalu Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Ditetapkan Sebagai tersangka Kasus Tewasnya Brigadir J Kapolri Jenderal Listio Sigit Mengungkapkan Dalam peristiwa ini Tidak ada asik Tembak Menembak Yang menjelaskan Peristiwa ini Murni peristiwa Penembakan Terhadap Brigadir J Oleh Barada E Atas Perintah Verdi Sambo Ditemukan Perkembangan Baru Bahwa Tidak Ditemukan Fakta Peristiwa Tembak Menembak Seperti Yang dilaporkan Awal Tim khusus Menemukan Bahwa Peristiwa Yang terjadi Adalah Peristiwa Penembakan Terhadap Saudara J Yang menyebabkan Saudara J Meninggal dunia Yang dilakukan Oleh Saudara RE Atas Perintah Saudara FS Kata Sigit Dalam Konferensi Persnya Nah Makin Terbuktilah Dan Masyarakat Tentunya Juga Makin Cerdas Untuk Tidak Mempercayai Hal-hal Mistik Yang dibikin-bikin Seperti Ini Terbuktilah Terbuktilah Terbuktilah